TKW yang hilang selama 12 tahun dari Karawang Kini akhirnya ditemukan di Arab Saudi Simak video sampai tuntas TKW atau pekerja migran Indonesia Asal kecamatan Rengas Dengklok, kecamatan Karawang, Jawa Barat Yang hilang selama 12 tahun akhirnya kini ditemukan Dalam pencariannya yang bekerja sama dengan Atase Kepolisian Republik Indonesia di KBRI Riyad Kombes Pol Erik Hermawan mengungkapkan Pihaknya membuka program warung konsuler Dengan ditemukannya PMI yang hilang selama 12 tahun Seorang perempuan bernama Iroh datang ke warung konsuler Tepatnya di Arar Arab Saudi Utara Iroh mengaku akan membuat perpanjangan paspor Dengan syarat harus ditemani majikannya Atau kasil dalam bahasa Arab Kemudian petugas melemparkan sejumlah pertanyaan kepada Iroh Petugas yang sudah berpengalaman Mencurigai setiap jawaban Iroh Setelah petugas terus menggali persoalan Iroh Selanjutnya kepada Kepala Petugas Perlindungan Warga KBRI Riyad Saifuddin Iroh pun menceritakan persoalannya Selama bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di Arab Saudi Ya Iroh pun mengaku belum pernah menghubungi keluarganya selama 12 tahun Selama itu juga ia tidak pernah digaji Jelas Eric? Rabu 2 November 2022 Seperti yang Eric katakan Untungnya Iroh masih hafal alamat asal dia Ia merupakan warga kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat Saya kemudian menghubungi Kapolres Kerawang Karena kita memang sering berkomunikasi Dan memang sangat banyak PMI yang berasal dari Kerawang Ungkapnya Dalam waktu kurang lebih hanya 2 jam Petugas Babin Kamtipnas Polsek Rengas Dengklok Menemukan keluarga Iroh Mereka sangat senang mendengar kabar dari Iroh yang masih hidup Iroh pun akhirnya mau dibujuk untuk pulang ke Indonesia Saat ini petugas tengah mengurus kepulangan Iroh Selain itu atase kepolisian KBRI Riyad juga tengah mengurus gaji yang belum dibayarkan oleh majikannya Saat ini majikannya juga sudah kooperatif Dia mau membayarkan gaji Iroh sebesar 450 juta ujarnya Target pemulangan Iroh ke Indonesia akan dilakukan dalam waktu 2 hingga 3 minggu ke depan Untuk gajinya sih masih diproses Namun nanti tidak akan kita langsung berikan Uang tersebut akan disimpan terlebih dahulu di KBRI Setelah Iroh nanti pulang sampai ke Indonesia Dan membuka rekening di Indonesia Baru kita akan transfer semua ke rekening Iroh Karena khawatir ada penipuan imbuhnya Kapolres Kerawang AKBP Aldi Subartono mengungkapkan persoalan masyarakat Kerawang Yang berada di Kerawang maupun di luar negeri Dipastikan akan mendapatkan pelayanan dan pelindungan Ya ketika ada persoalan di luar negeri saat sedang bekerja Kita selalu berupaya untuk melakukan komunikasi yang intens Dengan atasi kepolisian di luar negeri Pungkasnya Informasi dikutip dari berbagai media masa Alhamdulillah Iroh sudah ditemukan dan komunikasi dengan keluarganya Mudah-mudahan segera bisa dipulangkan ke Indonesia dan mendapatkan hak-haknya Gaji selama 12 tahun sejumlah 450 juta rupiah Utuh dan tidak dipotong sama sekali Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih